DPS Partai Demokrat Banjarmasin DPS Partai Demokrat Banjarmasin menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan sembako Wan Masker untuk warga di lima kecamatan di kota Seribu Sungai. Pembagian ribuan masker Wan Sembako di jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang mulai diberlakukan Jumat 24 April 2020 diselenggarakan di kantor DPS Partai Demokrat Banjarmasin di Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara jelang kemarian Rabu 22 April 2020. Ketua DPS Partai Demokrat Banjarmasin DPS Partai Demokrat Banjarmasin, Bambang Yanto Pern Mono SE, waya ditakuni Prima TV memadahakan. Pembagian seribu paket kebutuhan pokok Wan Masker sebagai bentuk solidaritas wan kepedulian sosial untuk meringankan beban terhadap warga yang terdampak pandemi virus corona ini, rencananya akan dibagikan melalui lima dapil di wilayah Banjarmasin. Masing-masing mendapatkan 200 paket. Untuk menghindari kerumunan warga, maka tim per dapil ujir wakil ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin ini akan dilakukan secara door-to-door. Dugas kemanusiaan ini ujir Bambang Yanto Pernono dilaksanakan sesuai dengan instruksi DPS Partai Demokrat untuk memerangi virus corona. DPS Partai Demokrat Umum adalah DPC Kota Banjarmasin yang membagikan. Nanti masing-masing dapil silahkan aja pada teman-teman yang bersangkutan untuk meneruskannya, entah bagaimana teknisnya itu kita serahkan kepada dapil masing-masing. Dalam artian, sudah jelas DPP Partai Demokrat yang dikekuai oleh AHY ditapang perang total terhadap corona. Nah, artinya seluruh Indonesia akan melaksanakan tugas-tugas ini. Jadi bukan hanya di Kota Banjarmasin aja, dari Sabang sampai Marauke. Semua melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Dengan artian, kita hanya bisa membantu di lapangan. Bagaimanapun program pemerintah tetap kita dukung, di lapangan juga kita melaksanakan bagaimana yang sudah kita lakukan saat ini. Dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban masyarakat lah depannya. Ada pesan demokrat apa untuk keluarga? Nah, pesan kita dalam masa PSPB yang berlaku pada tanggal 24 nanti, kita harapkan masyarakat cukup berdiam diri di rumah. Jangan berkeliaran karena semua program pemerintah sudah dilaksanakan. Jadi tiap-tiap keluarga itu akan mendapatkan jaminan berupa sempako atau uang nantinya yang dibagi oleh pemerintah. Dan nantinya, dalam artian jumlah keseluruhan yang kita dapat informasi, sekitar 75 ribu paket yang akan dibagikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang kena dampak COVID-19. Anggota DPRD Banjarmasin, Abdul Gais, menyambut baik adanya arahan dari Ketua DPC Demokrat Banjarmasin agar membagikan bantuan tersebut langsung ke rumah warga. Menurut Abdul Gais, bantuan sebanyak 200 paket per dapil ini masih belum memenuhi seberatan warga, namun berharap ada bantuan lagi dari kader Partai Demokrat lainnya. Kita dengan adanya ini mudah-mudahan kawan-kawan juga yang lain juga ikut seperti ini. Pak, untuk Dapil Timur nanti akan membagikan seperti ini juga, Pak? Untuk Dapil Timur, Pak, terutama untuk Demokrat Dapil Timur. Membagikan secara apa, Pak? Dortudur. Dortudur juga, sesuai perintah ketua, jadi kita akan dortudur karena tidak menghindari ada perumunan masalah. Jadi kita yang hantar ke rumah masing-masing. Jadi 200 paket itu akan kita hantar ke rumah masing-masing dan juga mungkin ada sebagian mungkin tambahan dari dapil masing-masing. Karena kita bagikan mungkin ada juga yang di jalan nanti mungkin. Sebelumnya DPC Partai Demokrat Banjarmasin telah membagikan untuk menyemprotkan 1,5 ton disinfektan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh wilayah Banjarmasin.